Kita ke informasi selanjutnya, seorang buron kasus investasi bodong dicemput paksa Tim Tabur Kejagung dan Kejati Sulsel di kediaman keluarganya di Kecamatan Matraman, Jakarta Tibur. Pelaku berhasil membawa kabur uang nasabahnya senilai 131 miliar rupiah lebih. Tim Tabur Kejagung bersama Tim Tabur Kejati Sulsel menjemput paksa YT alias Toti buron tindak pidana investasi bodong dalam pindang perbankan saat bersembunyi di rumah keluarganya di Jalan Kayu Manis, Kejawatan Matraman, Jakarta Timur. YT yang merupakan direktur di salah satu perusahaan bagian pemasaran masuk daftar pencarian orang lantaran kerap mangkir saat dipanggil oleh Tim Kejati Sulsel. Dalam putusan kasasi bulan Agustus tahun lalu, terpidana YT dinyatakan bersalah lantaran melakukan tindak pidana perbankan secara bersama-sama menurutkan investasi jasa keuangan ilegal yang mengakibatkan kerugian nasabah hingga 131 miliar lebih. Panggilan sehingga dilakukan pencarian secara intensif dalam perkara tindak perbankan dalam hal ini melakukan investasi secara ilegal dengan kerugian nasabah sekitar 131 miliar rupiah. Selanjutnya, tipidana YT menjalani hukuman penjara 5 tahun di lapas tanah Toraja dan denda 10 miliar rupiah. Dari Makassara, Sulawesi Selatan, Yul Yusufin Ayus menaporkan.